Intro Setelah Anda mendengar suara ini, mungkin suara ini akan menjadi suara favorit Anda. Ya, ini adalah suara yang dikeluarkan dari mesin pencetak uang. Pencetakan uang kertas adalah proses yang sangat terkendali dan diatur secara ketat oleh otoritas moneter di setiap negara. Langkah-langkah dalam proses pencetakan uang kertas dapat bervariasi tergantung pada negara masing-masing. Namun secara garis besar, proses ini hampir sama. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pencetakan uang yang dikerjakan pada mata uang kertas euro dan frank suez. Terima kasih telah menonton! Kebanyakan uang kertas terbuat dari bal serat kapas murni. Setiap uang kertas memiliki umur sirkulasi untuk digunakan dalam ekonomi. Uang kertas frank dan euro memiliki umur rata-rata 3 tahun. Sebelum akhirnya, uang rusak ini kembali lagi ke otoritas bank moneter untuk dihancurkan dan digantikan dengan uang kertas dengan nomor seri baru. Khusus untuk pencetakan uang kertas euro, ada 11 lokasi pencetakan di kawasan Europe yang memiliki otoritas resmi dalam pencetakan uang kertas. Setiap tahun, ada 5 hingga 6 miliar uang kertas euro dicetak untuk memenuhi permintaan dan menggantikan uang kertas yang sudah usang. Ini adalah salah satu area yang sangat aman dan hampir tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk di pabrik pencetakan uang. Di setiap kaleng tinta, lembar kertas, dan sisa bahan limbah diperhitungkan dengan sangat ketat. Sebelum proses pencetakan uang kertas, proses ini dimulai dari pembuatan desain. Desain umum yang harus selalu ada pada setiap uang kertas adalah elemen keamanan dan elemen visual yang dapat dengan mudah untuk dibedakan dari uang palsu. Elemen keamanan meliputi nomor seri unik, watermark, tekstur kertas, benang pengaman, dan fitur hologram atau holografik. Sementara, desain visual uang kertas sering melibatkan gambar toko bersejarah atau simbol-simbol nasional. Elemen-elemen ini dirancang untuk membuat uang kertas lebih sulit untuk dipalsukan dan memberikan tanda-tanda yang jelas kepada para ahli atau mesin pemindai untuk membedakan uang asli dari uang palsu. Setelah desain ditentukan, selanjutnya desain uang kertas baru diubah menjadi plat cetak atau silinder cetak. Proses ini biasanya melibatkan pemindaian untuk mengubah gambar menjadi format yang sesuai untuk dicetak. Proses selanjutnya adalah proses produksi yang dimulai dengan produksi jenis kertas yang sangat istimewa. Uang kertas euro dicetak di atas kertas yang terbuat dari serat kapas murni. Hal ini memberikan kerenyahan khusus pada uang kertas dan membuat tahan terhadap keausan. Pada tahap ini, mesin memasukkan tanda air dan benang pengaman berteknologi tinggi yang ditanamkan dalam kertas. Selanjutnya, foil logam diaplikasikan pada kertas menggunakan tekanan dan panas. Di akhir proses produksi, kertas dipotong menjadi lembaran-lembaran dan diangkut dengan aman dari pabrik kertas uang ke tempat pencetakan uang. Ada empat tahap besar dalam proses pencetakan. Tahap pertama disebut dengan pencetakan offset. Di sini, latar belakang multiwarna dicetak secara bersamaan di kedua sisi kertas. Proses ini memerlukan ketelitian yang sangat ekstrim. Kemudian, tahap kedua adalah sit-screen printing, yaitu di mana nomor zambrut diaplikasikan pada bagian depan uang kertas. Tinta mengkilap ini mengandung pigment khusus berteknologi tinggi yang memungkinkan angka berubah warna dari hijau zambrut menjadi biru tua saat uang kertas dimiringkan. Angka tersebut juga menampilkan efek cahaya yang bergerak naik turun. Proses ketiga adalah intalio printing. Pada proses ini, tinta diterapkan pada kertas di bawah tekanan tinggi. Hal ini menciptakan gambar definisi tinggi dan struktur relief yang dapat dirasakan di tepi kiri dan kanan uang kertas. Terakhir dari proses ini adalah lettering press printing, atau proses pencetakan nomor seri di bagian belakang uang kertas. Setiap uang kertas diberi kombinasi unik dari dua huruf dan sepuluh angka. Huruf pertama dalam nomor seri mengidentifikasikan pekerjaan pencetakan di mana uang kertas dicetak. Misalnya, uang kertas ini contohnya dicetak di Moneter, Italia. Selanjutnya, lembaran cetak diperiksa secara menyeluruh, baik oleh mesin maupun manusia. Lembaran individu dipilih secara acak selama setiap fase produksi untuk memastikan kualitas yang konsisten dan mengidentifikasi kesalahan cetak. Lembaran akan dihitung pada setiap tahap proses pencetakan. Lembaran yang sudah dicetak kemudian dilanjutkan ke proses finishing, yaitu proses cutting dan packaging. Di mesin ini, lembaran uang kertas akan dipotong dengan sangat presisi dalam tumpukan 100 lembar, menjadi potongan-potongan dan kemudian menjadi tumpukan uang kertas. Kemudian, kualitas produksi akan diperiksa dalam proses otomatis. Hal ini memastikan bahwa semua uang kertas euro identik di manapun mereka diproduksi. Uang kertas ini akan diperiksa dan dihitung sekali lagi sebelum akhirnya dibungkus dengan film plastik dan ditumpuk rapi dalam wadah karton yang sedikit lebih besar dari kotak sepatu. Setiap kotak dibuat agar dapat menampung 10 ribu uang kertas. Uang kertas euro yang baru dicetak kemudian disimpan di berangkas dengan keamanan tinggi atau dikirim melalui jalan darat, laut, atau udara ke seluruh dunia dan siap untuk diedarkan. Berali ke bank cabang di mana uang baru ini diterima. Walau uang kertas telah diperiksa secara ketat dan menyeluruh di tempat pencetakan, bank akan secara teratur melakukan pemeriksaan ulang di tempat mereka sendiri. Selama proses penjaminan mutu, uang menjalani pemeriksaan visual, fitur keamanan individu dan kualitas cetakan diperiksa. Metode pemeriksaan elektronik juga digunakan di sini, seperti saat pemeriksaan bola dunia yang berkilau pada mata uang ini. Jika pemeriksaan dengan hasil positif, uang kertas kemudian disimpan dan siap diedarkan. Seperti semua barang keperluan sehari-hari, uang kertas memiliki siklus hidup. Berkali-kali mereka menemukan jalan kembali ke tempat mereka dikeluarkan, yaitu bank nasional. Ketika uang kertas dikembalikan ke bank nasional, uang tersebut diuji menggunakan mesin sortir yang dirancang khusus untuk tujuan ini. Uang kertas yang tidak lagi memenuhi standar yang disaratkan, akan segera dimusnahkan. Mesin penghancur akan memotong kertas menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian dipadatkan dan dibawa ke insiniator sampah umum. Sebagian besar uang kertas masuk ke peredaran melalui ATM. Uang kertas dari seri lama tetap berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut dari pihak otoritas. Mereka hanya digantikan secara bertahap, sesuai dengan kondisi uang kertas dan persaratan yang dipenuhi.